Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sarulangun Deni Karahman mengatakan, PMI secara nasional telah mengkampanyekan gear respon COVID-19 mulai dari mengerahkan relawan agar mendukung penyemprotan disinfektan maupun menyiapkan ketersediaan stok darah di tengah wabah COVID-19. Deni menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah objek vital seperti rumah ibadah, ATM serta kantor pelayanan publik yang berada di wilayah Kecamatan Sarulangun, Singkut Pelawan dan lainnya. Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 terutama di wilayah padat penduduk. Virus corona ini bisa kita cegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun. Pencegahan penyebaran yaitu kami melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik masjid, kemudian ada beberapa kantor. PMI juga meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi COVID-19 serta meminta sukarelawan pendonor darah untuk aktif menyalurkan darahnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!